Pemirsa puluhan anggota DPRD Kabupaten Jember, Rabu siang menjalani rapi tes antigen, menyusul salah satu anggota DPRD yang dinyatakan positif COVID-19. Pasalnya, dari puluhan anggota DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Jember, serta para jurnalis, selasa kemarin mengikuti sidang paripurna dan kontak langsung dengan anggota DPRD yang kini dinyatakan positif COVID-19. Sehari pasca digelarnya rapat paripurna di gedung DPRD Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember secara mendadak melakukan rapi tes antigen kepada puluhan anggota dan staf DPRD Jember, Rabu siang. Namun tidak hanya itu, Bupati Hendi Siswanto dan Wakil Bupati Jember Balia Virjon Barlaman, serta puluhan jurnalis yang saat itu juga ikut melakukan peliputan juga dilakukan rapi tes antigen, guna memastikan tidak terpapar COVID-19. Rapi tes sefara mendadak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ini dilakukan menyusul adanya anggota DPRD Jember beserta keluarganya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Ya, jadi tadi pagi kami diinformasikan oleh Dinas Kesehatan bahwa ada anggota Dewan yang positif COVID-19. Sesuai dengan mekanis ini yang mengaturan, maka dilakukan tracing dan dilakukan pemeriksaan SWAP bagi teman-teman yang berkontak dengan anggota tersebut. Dan ternyata anggota tersebut bersama keluarga, istri, dan dua anaknya positif. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kontak bersama bupati dan wapak-wapak ternyata itu juga berkontak kerat dengan anggota otomatis dilakukan SWAP. Sehingga tadi peminan memutuskan untuk mengundang rapat paripurna pada pagi hari ini. Terkait adanya satu anggota DPRD Jember terkonfirmasi positif COVID-19, maka rapat paripurna membahas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan atau LPP-APBD di gedung DPRD Jember ditunda untuk sementara waktu. Sejauh ini upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Salah satunya dengan vaksinasi yang gencar dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar dengan sasaran pedagang dan mal dengan sasaran pekerja serta masyarakat umum. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.